Perjuangan peratu Miftahul Arifin harus berutang untuk bisa daftar TNI, kini jadi korban KKP Papua. Terungkap perjuangan peratu Miftahul Arifin menjadi anggota TNI sebelum akhirnya gogor dalam baku tebak dengan KKP Papua atau kelompok teroris aparatis pada Sabtu 15 April 2023. Ternyata, ia harus berjuang dua kali untuk menjadi prajurit tomtama TNI adik. Bahkan kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan membuatnya harus berutang ke kerabat untuk bisa mengikuti seleksi prajurit tomtama TNI adik. Hal tersebut diogap perahman paman peratu Miftahul Arifin saat ditemui di rumah duka di dosun Kerajan Desa Nanggungan, Kejabatan Kepala dan Pancitan, Sonin 17 April 2023. Diceritakan sejak kecil, peratu Miftahul memang bercita-cita menjadi api negara sebagai TNI. Awalnya, dia mendaftar calon petara TNI Agata Darat pada tahun 2014 namun gagal. Tugas di tanah Papua bagi peratu bukan kali pertapa. Tahun 2018 lalu, babak satu anak ini sudah ditugaskan kebunuh kembali ke Pancitan. Menurutnya, peratu Arifin membaik hati dan kirmawan ketika memutuskan menikah dengan sangkucan hati Aziza. Peratu Miftahul berantafasi rumahnya secara total. Pun saat masuk TNI, peratu Miftahul disebut mandiri tidak ada spesial pun uang dari kantong orang tua saat berprofesi sebagai petani. Kabar gugurnya peratu Miftahul Arifin diakui roh madi bagai petir di siang bolong. Dia juga cukup dekat dengan peratu mengaku mendapat kerasan sebelum kepergian sangkupanakan. Malam sebelum tanggal 15 April, dia merasa selalu buka puasa besa saja. Namun sampai sahur dia sendiri tidak mempunyai nafsu makan. Dia bahkan meletih umpah waktu sahur pada 15 April 2023. Jangan lupa sampai jumpa di video selanjutnya. servis Warspearan Kcampur